Israel kembali dihujani ratusan rudal oleh Hezbollah. Terbaru pasukan perlawanan Lebanon itu meluncurkan 100 rudal lebih ke wilayah Galilea dan juga Golan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hezbollah meluncurkan serangan ke wilayah Galilea dan Golan. Menurut laporan media Israel, lebih dari 100 rudal yang ditembakkan perlawanan ke kedua wilayah tersebut. Dikutip dari Al-Bayadin, laporan ini diumumkan media Israel pada Jumat 17 Mei 2024. Disebutkan lebih dari 100 rudal diluncurkan dari Lebanon selama kampanye baru-baru ini yang menargetkan Galilea dan Golan. Hezbollah mengatakan mereka membalas tindakan Israel yang menyerang desa Najaria. Ada pun serangan Israel yang diluncurkan pada Jumat pagi ini menewaskan warga sipil. Berespon hal ini, Hezbollah meluncurkan 50 roket Katiusya menargetkan pangkalan logistik Snowbar di Golan yang diduduki. Dua sasaran militer terkena dampak dari serangan rudal yang intens yang diluncurkan ke arah Golan. Sementara media Israel menghitung penembakan lebih dari 140 roket dari Lebanon ke arah pedalaman sejak dini hari. Dalam beberapa hari terakhir, laju penembakan Hezbollah dinilai seperti perang Lebanon ke-2 pada tahun 2006. Israel diketahui saat ini meningkatkan kewaspadaannya di wilayah utara. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.